Intro Menuai keajaiban karena bersorek-sorek, siapa sih yang gak mau keajaiban? Semuanya mau keajaiban bener ya? Siapa yang gak mau hadiah yang wow, pasti semuanya mau. Namanya keajaiban berarti itu berbeda daripada umumnya, setuju gak? Sesuatu yang ajaib berarti itu bukan sesuatu yang umum. Ada ya tujuh keajaiban dunia misalnya gitu. Itu diakui oleh dunia berarti itu bukan sesuatu yang umum, bukan sesuatu yang biasa-biasa. Nah setiap kita mau gak ketika kita menuai keajaiban, ya melalui apa dengan bersorek-sorek. Kadangkala kita menjadi anak-anak Tuhan itu kayak merasa bahwa kita gak layak untuk menerima keajaiban. Mungkin keajaiban itu hanya untuk orang-orang tertentu. Atau mungkin keajaiban itu untuk orang-orang yang susi saja. Atau mungkin orang yang kudus saja. Aduh aku ini siapa sih? Apakah aku ini layak untuk menerima keajaiban daripada Tuhan? Nah ketika saya merenungkan firman Tuhan ini ya, setiap orang itu menyukai yang namanya keajaiban. Wow itu bisa terjadi, keajaiban itu bukan sesuatu yang umum saya tadinya katakan. Bukan sesuatu yang biasa-biasa, tetapi sesuatu yang supernatural. Contohnya ya kalau kita melihat bagaimana keajaiban, kita nanti akan belajar bersama-sama. Suatu ketika bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Yosua. Musa mati dipimpin oleh Yosua. Yang pertama kali mereka hadapi waktu itu adalah sungai Yordan. Betul sungai Yordan itu dibelah sama Tuhan sehingga bangsa Israel bisa keluar. Tetapi kemudian bangsa Israel ketemu yang namanya Tembok Yeriko. Tahu ya, Tembok Yeriko itu sangat tebal sekali dan kota itu sangat kokoh. Kota itu sangat kokoh dikelilingi oleh namanya Tembok. Kota itu namanya Yeriko, dikelilingi oleh tembok. Ketebalan tembok itu sangat tebal dan berlapis dua, jadi sangat tebal. Tetapi Tuhan melakukan keajaiban, tembok yang setebal itu dirobohkan bukan dengan alat perang. Atau mungkin dengan strategi apa, yang bisa taktik atau benda-benda yang manusia bisa perbuat. Bukan. Keajaiban terjadi ketika tembok itu benar-benar roboh dengan cara yang Tuhan kasih. Ketika saya merenungkan ini, wow. Kadangkala kehidupan kita seperti tembok Yeriko. Kita menemukan banyak masalah dalam kehidupan kita, kita menghadapi tembok. Yang gak ngerti ini, rasanya bagaimana harus menyelesaikan masalah ini. Seolah-olah benar-benar temboknya itu berlapis-lapis sampai gak isah. Kenapa masalah ini ada? Berikutnya ada masalah lagi dan bahkan kita berkata aduh masalahnya terlalu berat. Tantangannya terlalu berat. Aduh ini gak bisa, ini mungkin. Karena kalau secara kasat mata atau perhitungan manusia itu sangat tidak mungkin. Tapi kita belajar. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil katakan amin. Gak ada yang mustahil. Tembok setebal itu bisa roboh dengan cara diputarin. Bukan cuma hanya diputarin di hari yang ketujuh. Tembok itu diputarin benar ya tujuh kali. Dan robohlah tembok itu. Itu namanya keajaiban. Itu namanya supernatural. Bukan biasa-biasa saja. Gak mungkin. Bagaimana bisa orang bersorak-sorak bisa merobohkan tembok. Bisa merobohkan tembok yang berlapis-lapis dan sangat tebal itu. Gak mungkin. Itu namanya keajaiban. Nah setiap kita. Apapun itu tembok yang kita hadapi. Permasalahan hidup yang kita hadapi saat ini. Apapun itu yang kita seolah-olah merasa gak bisa ini. Gak mampu ini. Rasanya mau diterjang kok gak kuat ya. Bagaimana caranya menang dari permasalahan ini. Mungkin kita akan berpikir bagaimana caranya ya. Kita butuh yang namanya keajaiban. Katakan amin. Nah keajaiban itu didapat dengan bersorak-sorai. Sama seperti ini. Bulan ini. Kita akan menuai keajaiban dengan bersorak-sorai. Itu seperti momen musimnya musim menuai keajaiban dengan bersorak-sorai. Kalau kita tidak menangkap musimnya maka kita tidak akan mendapatkannya loh. Nangkap gak maksud saya. Contohnya. Kita akan makan. Contohnya apa ya. Durian contohnya. Mungkin ada yang suka durian. Kita akan sulit menemukan durian kalau tidak musim durian. Setuju? Ketika musim durian jangan lewatkan. Sama halnya. Ketika bulan ini. Kita sama-sama gereja Tuhan bergerak dalam menuai keajaiban dengan bersorak-sorai. Siapa yang tidak mau menuai keajaiban? Semua orang pasti mau menuai keajaiban. Tapi kalau kita tidak menangkapnya. Kalau kita tidak mengambilnya. Kalau kita tidak mengambil kesempatan itu. Maka kita tidak akan mendapatkannya. Akan berlalu begitu saja. Jangan Army of God. Saya sampaikan ini dari hati saya. Saya rindu. Bahwa setiap Army of God di tempat ini. Mendapatkan keajaiban. Memperoleh keajaiban daripada Tuhan. Mungkin untuk keluargamu. Mungkin untuk studimu. Mungkin untuk kehidupanmu. Mungkin untuk kesehatanmu. Untuk apa? Disinilah. Ini musim keajaiban itu terjadi. Ini musim keajaiban itu dibagi-bagi sama Tuhan. Dengan bersorak-sorai. Maka jangan dilewatkan. Apa hari ini yang sedang kita pergumulkan? Karena setiap pribadi akan menemukan temboknya. Benar gak? Setiap pribadi ada temboknya sendiri. Punya masalah yang gak bisa dihadapi. Yang gak bisa ditembus. Ya rasanya aduh ini berat banget ya. Bagaimana caranya? Nah ketika saya merenungkan ini. Kita buka di Yosua 6 ayat yang pertama. Yosua 6 ayat yang pertama. Dan dalam pada waktu itu. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu. Karena orang Israel. Bayangkan tidak terbuka sama sekali. Tidak ada orang keluar atau masuk. Yeriko itu benar-benar ditutup pintu gerbangnya. Karena bangsa Israel datang. Bahkan kota itu atau kota Yeriko itu. Mereka itu tidak mengizinkan orang masuk dan orang keluar. Semuanya dalam kehidupannya di dalam tembok saja. Karena begitu tertutup. Nah seringkali mungkin kehidupan kita sangat sulit untuk ditembus. Bangsa Israel tidak bisa masuk ke Yeriko. Padahal tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Untuk bangsa Israel itu melalui Yeriko. Kadangkala kita berpikir. Tuhan punya janji untuk pemulihan keluarga ku. Tuhan punya janji untuk pemulihan finansialku. Tuhan punya janji untuk pemulihan breakthrough kesehatanku. Tapi kok tertutup pintunya? Kok rasanya tidak ada jalan keluar? Seperti ini bangsa Israel tidak bisa masuk. Pintu tertutup. Seolah-olah masalahnya itu banyak. Masalahnya itu berat. Masalahnya tidak bisa diselesaikan. Nah lihat. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Saya yakin dan percaya. Bahwa Tuhan itu mengajarkan kepada kita. Permasalahan itu boleh datang. Permasalahan apa sih faktanya dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kita tidak pernah akan lepas dari yang namanya permasalahan hidup. Benar gak? Gak akan pernah lepas. Setiap hari kita menemukan tantangan demi tantangan. Kita belajar di Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Saya bacakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi apa? Lelah. Ayat yang 30 dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Kadang-kadang kita pernah lelah dan pernah lesu. Benar ya? Pernah capek gak dengan kehidupan? Pernah ya? Pernah rasanya capek. Apalagi permasalahannya begitu-begitu aja. Atau mungkin disitu-disitu aja. Capek aku dengan hidup ini. Atau aku lelah. Gitu ya. Sudah rasanya pengen menyerah. Tetapi disini dikatakan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bersyukur Army of God. Kita punya wadah untuk menanti-nantikan Tuhan. Kita membangun satu bukan hanya sekedar budaya. Tapi menjadi kerinduan untuk mencari Tuhan. Disini dikatakan bahwa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan berbeda. Walaupun kita secapek-capeknya apa dengan hidup ini. Saya pesankan secapek-capeknya, selelah-lelahnya, sesulit-sulitnya masalah hidupmu. Beban berat rasanya tetap seret tubuhmu. Bawa tubuhmu untuk mendekat kepada Tuhan. Untuk menanti-nantikan Tuhan. Walaupun mungkin itu tuh berat rasanya tuh aduh. Bahasa laku tuh berat, tapi paksakan engkau untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Disitu kita akan mendapatkan kekuatan baru. Disitu kita akan mendapatkan pewahyuan yang baru. Kita seperti Raja Wali yang siap untuk terbang. Kita datang ke tempat ini mungkin dengan rasa beban yang berat, yang sangat berat. Tetapi keluar dari tempat ini, kita akan kembali seperti Raja Wali. Ketika kita datang ke tempat ini, mungkin kita seperti orang yang loser. Kita tertunduk kalah karena permasalahan hidup. Karena mungkin sebelumnya kita ketemu dosen dan dimarah-marahin. Mungkin ketemu dengan orang tua. Melaporkan kenyataan kehidupan keluarga, finansial. Mungkin kita tertunduk. Tetapi saya yakin dan percaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Army of God datang ke tempat ini. Bukankah yang dicari adalah Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan keluar dari tempat ini kembali seperti Raja Wali. Amen. Kita belajar yang pertama hari ini. Faktanya adalah yang pertama, setiap kita punya tantangan masing-masing. Bangsa Israel ketemu yang namanya Tembok Yerikum. Saya akan ceritakan satu tokoh yang luar biasa. Orang ini luar biasa. Orang ini punya tantangan sampai matinya dia mengalami ini. Tetapi tidak pernah menyerah. Namanya Paulus. Kita buka di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan, perhatikan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Ini Paulus berkata, Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku. Bayangkan. Jadi dia diberi duri dalam daging. Utusan iblis untuk mengocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Bayangkan. Paulus itu berseru kepada Tuhan. Paulus itu menyembuhkan, mendoakan orang sakit. Bahkan dia membangkitkan orang mati. Tetapi dia mengalami ini. Sakit-penyakit. Entah itu duri dalam daging yang dimaksud itu apa. Dikatakan berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ini jawaban Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmulah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya Kristus. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Bayangkan. Dia bilang aku rela dalam kelemahan. Di dalam siksaan. Di dalam kesukaran. Di dalam penganiaan. Dan kesesakan oleh anak Kristus. Sebab jika aku lemah. Maka apa? Aku kuat. Dikatakan bahwa Paulus itu. Menderita sakit penyakit. Atau kelemahan itu tuh. Membuat dirinya tuh gak bisa. Gak bisa. Baik-baik saja seolah-olah ya. Karena dia berkata bahkan. Ini tuh seperti duri dalam daging. Ada yang bilang bahwa mungkin dia adalah kena sakit mata. Kanker mata mungkin. Ketika dia menulis bayangkan. Paulus itu menulis surat untuk jemaah di mana-mana. Itu akan sangat menghamba dirinya sekali. Bahkan dia berseru. Aku udah berseru tiga kali. Supaya sakit ini tuh lenyap. Supaya utusan iblis ini tuh pergi. Tetapi Tuhan tuh tidak menjawab iya. Malah Tuhan justru menjawab apa? Cukuplah kasih karuni aku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Army of God setiap kita punya tantangan masing-masing. Amen. Setiap kita punya tantangan masing-masing. Punya permasalahan hidup masing-masing. Jangan banding-bandingkan permasalahan kita. Jangan berkata enak ya si A. Jangan berkata enak ya si B. Belum tentu. Memang rumput tetangga lebih hijau tampaknya. Tapi kalau kita ada di dalam gelanggangnya. Tapi kalau kita ada di dalam posisinya. Belum tentu. Kita bisa berkata sedemikian. Oleh sebab itu. Cukuplah kasih karuni aku kata Tuhan. Bagi setiap kita. Cukup. Setiap kita dapat kasih karuni masing-masing. Jangan punya iri hati. Jangan merasa bahwa kita ini. Jangan merasa bahwa kita ini tidak disayang. Tidak dikasih sama Tuhan. Dulu saya pernah berpikir demikian loh. Saya anak pertama. Saya anak pertama. Punya dua saudara. Jadi tiga bersaudara kami. Ada teman saya. Saya pernah ceritakan. Ada teman saya itu. Anak ke tiga. Kalau gak salah sih bungsu. Bayangkan. Kalau anak pertama. Perlu apa-apa. Itu nabung dulu gitu ya. Beli apa gitu. Itu nabung. Akhirnya bisa beli HP baru. Nabung. Bisa beli sepatu baru. Gitu. Nah kalau teman saya ini. Si bungsu ini. Enaknya. Gak perlu nabung. Dapet HP baru dari saudaranya. Dari cicinya. Dari kokonya. Gitu ya. Dapet tas baru. Walaupun mungkin. Walaupun mungkin. Mungkin kadang. Bekas dari punyaan saudaranya. Saya tuh ngiri. Enaknya ya. Punya kakak. Jujur loh. Saya ngiri. Apa-apa. Tinggal minta sama kakaknya. Apa-apa. Tinggal. Tasmu bagus. Diminta gitu ya. Saya pernah ngiri. Enak ya. Kalau punya koko. Punya kakak. Saya gak punya karena saya enak pertama. Nah suatu ketika. Ada orang yang cerita sama saya. Gak enak lo jadi anak bungsu. Wah gitu ya. Saya kaget. Surpise. Kok bisa. Saya mau posisi si bungsu. Kok si bungsu gak mau jadi posisi si bungsu. Kenapa. Iya. Dapetannya semuanya bekas. Dari kakaknya gitu. Kok berbeda cara berpikirnya. Tujuh gak. Berbeda cara berpikirnya. Kalau si sulung berkata. Enak si bungsu gak perlu nabung. Gak perlu apa. Dapet tuh barang-barang yang bagus. Tapi si bungsu bilang. Gak enak. Dapet bekasan kakaknya semuanya. Saya merenungkan ini. Iya ya. Kita gak boleh. Iri dengan setiap keadaan orang lain. Keadaan kita. Karena firman Tuhan kepada Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Katakan amin. Cukup kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Berbeda-beda. Itu tidak pernah kebetulan. Kenapa kita dilahirkan. Di keluarga kita. Menjadi anak keberapa. Menjadi keluarga seperti apa. Itu tidak pernah kebetulan. Cukuplah kasih karuniaku. Kata Tuhan. Oleh sebab itu. Ayo sama-sama. Jangan punya mental korban. Jangan sekali-kali punya mental korban. Dalam setiap kondisi. Itu tidak menunjukkan siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Karena mental korban itu mental miskin. Setuju? Karena kita punya Bapak yang di surga itu adalah Bapak yang punya segala kuasa. Punya segala kuasa. Punya segala berkat. Punya. Kalau Tuhan mau melakukan segala sesuatu. Tuhan itu bisa kerjakan. Dan dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita. Seseorang bisa menjaga kita. Tidak bisa menjaga kita 24 jam. Tidak bisa. Orang terdekat. Keluarga kita. Siapapun. Pacarmu. Tidak bisa menjagaimu 24 jam. Tetapi Tuhan. Berjaga-jaga atas hidup kita 24 jam. Tidak berhenti. Terus dipandangi. Di kehidupan kita. Jangan punya mental korban. Jangan punya mental miskin. Apapun keadaan kita. Bukan berarti mental korban. Mental miskin itu. Berarti kalau kita ketemu orang. Sok-soan kita orang kaya. Sok-soan kita orang berduit. Kita tidak punya. Tidak punya uang banyak. Mungkin kita tidak punya berkat. Yang cukup. Kita hidup hedon. Katanya tidak boleh mental miskin. Katanya tidak boleh mental korban. Bukan itu. Bukan mental. Bukan berarti kita seolah-olah menunjukkan bahwa kita punya. Menunjukkan bahwa kita hebat. Bukan. Tetapi jangan mengasihani diri kita. Jangan punya mental miskin. Artinya rasanya butuh minta-minta. Atau perlu dikasihani. No. Karena kita tahu. Siapa Tuhan kita. Setuju? Apapun keadaan kita. Apapun keadaan kita. Jangan pernah punya mental korban. Dan mengasihani diri. Dan berkata. Memang aku paling malang. Sedunia ini. Memang aku paling tidak beruntung. Sedunia ini. Memang aku paling. Nah hal-hal seperti itu. Memang aku tidak diperhatikan. Memang aku ini. Waduh sudah. Jangan punya mental korban. Karena kita tidak akan pergi kemana-mana. Amin. Itu yang pertama. Faktanya adalah setiap kita punya tantangan masing-masing. Mau tidak. Paulus loh. Sampai akhir hidupnya. Tidak sembuh itu penyakitnya Paulus. Tidak pergi itu utusan iblis. Dalam bentuk apapun itu. Tidak. Padahal Paulus. Ada orang dengerin khutbahnya Paulus. Jatuh. Mati. Bangunkan sama Paulus. Tetapi kenapa? Paulus sakit. Tidak sembuh. Cukup kasih karuniaku. Atasmu. Katakan kanan kirimu. Cukup kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Amin. Amin. Jangan. Jangan merasa kita paling malang. Ayo. Tuhan itu berserta dengan kita. Dia menyertai setiap kita. Amin. Yang kedua. Setiap kita. Tadi setiap kita punya tantangan. Tapi yang kedua ini adalah. Setiap kita mendapatkan namanya janji. Janji Tuhan itu seperti apa? Kita buka sama-sama. Di Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani yang ke-13 ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan itu tidak mau setiap kita ini. Kalah dengan keadaan. Atau terikat dengan. Hanya melihat berkatnya saja. Dikatakan Tuhan demikian. Karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Katakan amin. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu adalah janji Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah berjanji. Dia itu tidak akan pernah mengingkari. Dia berjanji bahwa tidak sekali-kali akan membiarkan kita. Dan dia berjanji pula tidak sekali-kali akan meninggalkan kita. Itulah janji Tuhan. Orang lain. Atau apapun keadaan kita. Sepuruk apapun kita. Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia adalah Allah yang selalu tepati janjinya. Kadang-kadang kita saja yang tidak merasa bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Atau Tuhan itu tidak membiarkan kita. Mungkin kau berpikir. Aduh, aku begini kok Tuhan itu tidak turun tangan ya. Aku ini loh Tuhan. Sudah batas limit. Aku harus bayar SKS. Kok Tuhan tidak turun tangan ya. Kok tidak ada berkat jatuh dari atas ya. Kita belajar bersama-sama. Berkat Tuhan itu disini katakan kamu jangan menjadi hamba uang. Tuhan itu sering banget dibandingkan yang dengan namanya uang. Kadangkala kita gampang menyalahkan Tuhan. Kita kecewa dengan Tuhan karena berkat ini. Hati-hati atau bahkan mungkin kita bisa tukarkan Tuhan karena hal ini. Bandingannya itu dengan uang. Kita dengan muda akan berkata Tuhan gak sayang sama aku karena Tuhan gak sediakan uang. Tuhan gak sayang sama aku karena Tuhan gak sediakan berkatnya. Dikatakan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Benar kembali lagi ya. Cukup. Kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Tadi poin pertama. Dan di sini katakan apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kata-kata sekali lagi cukup. Dengan Tuhan kita cukup gak? Tuhan itu menyertai. Tuhan itu bersama dengan kita. Ada suatu ketika ada satu anak datang. Dia bilang gini. Keliatannya Tuhan mengendaki aku untuk berhenti kuliah. Loh kenapa? Ini harus deadline bayar SKS. Gak ada duit. Gak ada uang. Dan keluarga juga gak bisa kirim uang. Waktu itu cerita sama saya. Gimana ya kak? Aku-aku berhenti aja ya. Sudahlah stop aja. Nah ketika itu saya ngomong sama dia. Kamu mau menyerah dengan keadaanmu. Kasih karunia Tuhan itu cukup. Sekarang menjadi bagianmu adalah. Ayo kamu pergi ke kampusmu. Pergi ke bagian. Apa administrasi. Ketu. Dan minta untuk pelonggaran pelunasan. Pokoknya berusaha dulu. Berupaya dulu. Takut. Bener ya. Percayalah itu tidak mudah. Aduh gak berani. Nanti kalau ditolak bagaimana. Aduh mau masuk aja udah banyak intimidasi. Gak ada pilihan. Saya bilang coba aja dulu. Coba aja dulu. Kalau gagal ya nothing tulus. Tapi you have tried. You must try first. Kau harus coba dulu. Beneran loh. Apa yang terjadi. Ketika masuk. Memberanikan diri. Wah itu mungkin sulit. Tuhan itu buka jalan. Dikasih keringanan. Dikasih kelonggaran. Dikasih berkat. Itu berkatnya itu gak serta-merta. Mungkin wujudnya itu uang. Tetapi. Dengan kesempatan. Bener ya. Dengan pelonggaran semuanya. Itu berkat Tuhan. Seringkali kita mengukur Tuhan itu cuma hanya segera berkat uang saja. Terlalu sederhana itu. Terlalu apa ya. Terlalu ringan. Gak boleh kita mengukur Tuhan hanya sekedar apa yang bisa Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Ketika saya merenungkan ini. Iya ya Tuhan. Mari sama-sama. Tuhan itu berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan kita. Dan dia tidak akan meninggalkan kita. Itu janjinya Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir aduh gak bisa ini. Aduh gak mampu ini. Itu janjinya Tuhan. Kita buka di Filipi 4 E13. Dikatakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi Filipi 4 E13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia. Segala perkara. Katakan amin. Segala perkara. Berarti itu tidak ada perkara. Tidak ada perkara khusus. Tetapi segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Dengan kekuatan sendiri kita gak bisa. Kita sungguh-sungguh harus bergantung kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan. Ada lagunya kan ya. Dimana? Segala perkara. Nah gitu ya. Dapat ku tanggung. Yang memberi kekuatan. Pokoknya begitu. Nanti carilah nadanya dan nirinya ya. Di toko-toko kaset terdekat. Ya. Pastinya bukan saya yang nyanyi ya. Nah segala perkara dapat ku tanggung. Karena Tuhan itu beri kekuatan. Itu janjinya Tuhan. Army of God. Jangan jadi kita jadi anak-anak muda yang gampang menyerah. Yang gampang ninggalin Tuhan keputusannya. Segala perkara dapat ku tanggung. Yang memberi kekuatan. Dulu ada satu army of God. Dulu anak ukrim kalau gak salah ya. Gak mudah. Hidupnya itu berat. Dia pernah cerita sama saya itu. Kerja. Cuci. Motor. Kelilingan roti. Yang kalau pagi-pagi. Apa itu ada suaranya kaset ya. Nah. Kelilingan itulah roti. Beneran. Gak punya motor. Kelar kan gak bisa sanggup bayar sekolah dan kehidupan. Gak bisa. Gak punya motor. Kelilingan itu pakai sepeda. Atau bahkan kalau ada berkat ini sewa motor. Pernah dimaki orang karena dijahatin sama temannya. Dituker rotinya. Itu rotinya kadalu warso dilempar ke mukanya dimaki-maki orang. Pernah cuci motor dia untuk kehidupannya. Army oh God. Kadangkala mungkin kita tidak dilahirkan di tempat yang nyaman mungkin. Tapi bukan berarti itu segala-galanya berarti kita berkata bahwa Tuhan tidak mengasih kita janjinya bahwa aku memperhatikan, aku peduli. Aku tidak sekali-kali membiarkan engkau. Puji Tuhan. Sampai akhirnya anak itu lulus. Anak itu tuh lulus. Bisa kuliah dan lulus loh. Gacamata saya waktu itu. Wah sulit ini. Gak mudah ini. Tetapi janji Tuhan ini. Saya melihat dan Tuhan menggenapinya. Bahwa dia tidak akan membiarkan. Dia tidak akan membiarkan. Dan dia tidak akan meninggalkan. Katakan amin. Apapun dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang pertama setiap kita punya tantangan. Yang kedua, setiap kita dapat janji penyertaan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Tapi andalkan Tuhan. Sungguh-sungguh harus melibatkan Tuhan. Sungguh-sungguh harus bergantung kepada Tuhan. Gak bisa. Gak bisa ini kalau tanpa Tuhan. Oleh sebab itu Army oh God. Kita perlu banget connect to God. Perlu banget menempel sama Tuhan. Perlu banget minta hikmat daripada Tuhan. Perlu banget setiap pagi kita datang kepada Tuhan. Dan kita colokkan hidup kita. Kita charging hidup kita. Karena kita gak bisa ngandalin kekuatan kita sendiri. Kita charging. Kita menghadap Tuhan. Mendekat sama Tuhan. Supaya kita mendapatkan kekuatan baru. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga adalah setiap kita mendapatkan partner. Setiap kita mendapatkan partner. Kita buka di Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ini Yesus berkata kepada murid-muridnya. Aku akan minta kepada Bapak. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong penyatu yang besar. Yaitu roh kudus. Penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita mendapatkan partner yaitu roh kudus. Yesus naik ke surga. Dia berdoa kepada Bapak. Supaya roh kudus itu diberikan kepada kita. Supaya roh kudus itu diberikan kepada kita. Menyertai kita. Menolong kita. Kita gak sendirian. Roh kudus menyertai kita. Menjadi partner daripada Tuhan. Apa sih? Bagian kita. Kita kerjakan partner itu adalah berjalan bersama-sama. Bekerja sama itu partner. Betul? Kalau kuliah kan ada capok ya. Kerja kelompok. Ada grup. Jadi ada yang mengerjakan misalnya. Ada yang mengerjakan perhitungannya. Ada yang mengerjakan tulisannya. Ada yang mengerjakan bagian-bagian tertentu. Nah sama. Kita bersama dengan roh kudus itu berpartner. Ada yang bagiannya roh kudus. Ada yang bagiannya kita. Kita gak bisa berkata gini. Yang ini tetap bagiannya roh kudus ya. Aku gak mau kerjakan ini. Gak bisa. Berpartner adalah bekerja sama. Kalau kalian punya temen. Cuma nebeng nama aja. Mau gak? Gak terlibat apa-apa. Mau gak? Ini aku tidur sampai pagi-pagi. Nyusun. Tugas. Kamu cuma nebeng nama aja. Kita coret namanya gitu ya. Gak belas kasihan. Enggak. Mungkin ada alasan-alasan tertentu. Ya dikasihi tetepan ya. Tetapi. Pasti setiap kita butuh namanya partner yang sepadan. Nah roh kudus ini ada bagiannya roh kudus. Tapi ada bagiannya juga kita. Apa bagiannya roh kudus? Kita sama-sama belajar. Di Yohanes 14 ayat 12. Kita lanjutkan. Itu sebelumnya. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya. Barang siapa percaya kepadaku. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Itu adalah Yesus. Sebab aku pergi kepada Bapak. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Aku akan melakukannya. Supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Aku akan melakukannya. Kita berpartner ada bagian-bagian tertentu. Bagian kita adalah yang pertama kita melakukannya dalam doa. Supaya Tuhan itu mengerjakannya. Lihat. Kalau kita meminta dalam namaku. Yesus berkata apa? Aku akan melakukannya. Jadi perlu. Supaya kita meminta kepada Tuhan. Supaya kita berdoa kepada Tuhan. Minggu lalu. Di hari minggu. Kita sama-sama arfi ogat. Di tempat ini ada namanya doa semalam ceria. Ada yang ikut? Angkat tangan. Wah ada juga ya. Ada yang belum ikut? Nanti-nantikan momen berikutnya. Kumpul di tempat ini. Doa semalam ceria. Kita berdoa. Kita banyak berdoa. Saya yakin dan percaya itu. Aduh. Luar biasa ya. Momen sekalinya. Wah. Mantap ya. Saya merasakan bahwa kita tuh harus banyak-banyak berdoa. Karena ada bagian kita. Dan ada bagiannya Tuhan. Ketika kita berdoa. Kita mengerjakan bagian kita. Dan Tuhan mengerjakannya. Dan Tuhan melakukannya. Kalau kita gak berdoa. Kita berkata. Ya sudahlah Tuhan tahu kebutuhanku. Tuhan mengerti paling mengerti aku. Jadi sudah. Kita pasrah-pasrah aja. Tidak. Bahkan disini katakan Tuhan berkata apa? Dengan jelas. Apa juga yang kamu minta dalam namaku. Jadi kita perlu meminta. Maka aku akan melakukannya. Ada bagiannya kita. Dan ada bagiannya Tuhan. Bagian kita berdoa. Kita perlu banyak berdoa. Kita perlu banyak meminta kepada Tuhan. Meminta apa yang kita butuhkan. Meminta kebangunan rohani. Cg-cg. Jangan jadi cg-cg yang biasa-biasa. Cg-cg yang suam-suam. Tetapi meminta kepada Tuhan. Tuhan kasih breakthrough dong buat cgku. Kebangunan rohani dong buat cgku. Coach-coach TL-TL. Minta sama Tuhan. Kita minta kampus-kampus. Kita prameselan kemarin. Ke kampus-kampus. Kita berdoa sungguh-sungguh. Minta Tuhan pulihkan. Tuhan turunkan keselamatan atas kampus-kampus yang ada. Mari sama-sama itu. Karena apa? Kita mengerjakan bagian kita. Jangan cuma Tuhan kerjakan bagian kita. Dan Tuhan juga. Bukan. Kita mengerjakan bagian kita. Dan mengerjakan bagian Tuhan. Tuhan mengerjakan bagiannya. Dan yang berikutnya. Bagian kita apa? Kita buka di Matius 28 ayat yang ke-18. Matius 28 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu jadi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah. Aku menyertai kamu. Senantiasa sampai pada akhir jaman. Ini adalah amanat aku. Untuk mengabarkan Injil. Untuk menjadikan murid Yesus. Di sini katakan. Untuk membaptis mereka. Itu bagian kita. Para murid-murid Yesus. Yesus berkata. Aku sudah diberi kuasa di surga dan di bumi. Semua kuasa itu ada di dalam Tuhan. Bagian kita adalah mengerjakan amanat aku itu. Itu bagian kita. Dan bagian Tuhan adalah menyatakan kuasanya. Jangan dibalik. Kalau kita mengaku kita menjadi murid-murid Tuhan. Kita menjadi orang Kristen. Menjadi murid Kristus. Bagian kita adalah mengerjakan amanat aku. Kadang-kadang kita berpikir. Aduh Tuhan. Kenapa sih harus bersaksi? Kenapa sih harus jangkau? Kenapa harus ngajakin orang ke CG? Ngajakin orang ke ibadah? Karena itu panggilan untuk menjadi murid Tuhan. Yesus sebelum terangkat ke surga. Amanat agung ini. Dinyatakan. Jadikan seluruh bangsa muridku ya. Jadikan seluruh bangsa itu muridku. Baptis mereka ya. Jadikan mereka murid ya. Di semua Injil itu tertulis. Karena apa ini adalah amanat agung. Buat setiap kita murid-murid Yesus. Bukan cuma satu dua orang. Tetapi untuk setiap kita. Dengan cara apa? Kita bersaksi. Saya ceritakan. Ketika saya sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus. SMP, SMA. Kemana saya waktu pelayanan di Semanas juga saya sampaikan ini. Saya berdoa buat sekolah saya. Biar Tuhan selamatkan sekolah saya. Selamatkan kelas saya. Saya berdoa sungguh-sungguh. Saya tuh kadang sedih. Kadang nangis. Kalau lihat teman-teman saya menguakalim minta ampun di kelas gitu ya. Melakukan hal-hal yang buruk gitu. Saya sedih. Saya pulang. Saya nangis. Bahkan suatu ketika ada yang meninggal karena overdosis. Saya berdoa Tuhan. Orang itu pasti masuk neraka. Tuhan ampuni. Ada orang yang saya tahu belum percaya Yesus. Masih beragama lain waktu itu. Meninggal karena kecelakaan. Saya nangis. Saya pulang ke rumah. Saya berkata Tuhan. Kok belum terima Tuhan Yesus ya? Aduh hidupnya bagaimana? Setelah kematian ini bagaimana? Saya berdoa sungguh-sungguh. Saya minta Tuhan pulihkan. Pulihkan sekolahku. Kelasku orang-orang di dalamnya. Yang terjadi apa? Saya berdoa. Saya perhatikan satu orang. Saya sharing sama dia. Saya ajak untuk connect group. Saya caring. Saya sharing. Pokoknya caring sharing. Ajak lagi ke connect group. Ajak lagi ke ibadah. Belum. Nggak sehari dua hari terus mau. Enggak. Mungkin kalau enggak salah itu sekitar satu tahun mungkin. Saya caring. Saya sharing. Saya ajak. Padahal saya datang ke kosnya. Main. Gitu ya. Saya ceritakan tentang apa yang saya alami. Tentang perbuatan Tuhan atas keluarga saya. Tentang perbuatan Tuhan dalam hidup saya. Saya ceritakan. Nggak serta-merta langsung bertubah. Nggak serta-merta langsung mau ikut CG. Sampai akhirnya. Satu orang ini mau. Satu orang ini mau ikut CG. Berikutnya. Dari satu orang ini. Berdampak kepada banyak orang. Nggak langsung. Nggak langsung memang. Tiba-tiba di mata saya. Tetapi akhirnya dia berdampak kepada banyak orang. Sekarang jadi pemimpin. Sekarang jadi orang yang dipercayain. Banyak hal. Menggembalakan orang-orang yang luar biasa. Berikutnya. Dari satu. Saya cuma menangkan dua orang di SMA saya. Setelah satu teman saya ini. Saya menangkan satu lagi. Bersama-sama. Nggak selisih waktu. Sebelum lulus. Dia berkata. Aku mau dong ikut connect group. Padahal terus-menerus saya lakukan. Nggak pernah menyerah. Nggak pernah kecewa. Dengan segala penolakan. Akhirnya dia memberikan diri. Aku mau dong ikut CG. Aku mau dong ikut ke gereja. Nggak nyangka orang ini akan memberikan dirinya. Dengan apa? Dengan sharing, caring. Dengan kita berdoa. Saya yakin dan percaya. Bahwa dimanapun kita berada. Amanat agung ini. Nggak akan terus kita emban. Army of God. Ayo. Jangan cuma menjadi anak Tuhan. Orang Kristen. Yang pergi keluar masuk. Keluar masuk. Gereja. Duduk manis. Mendengarkan firman Tuhan. Press and worship. Memberikan persembahan. Selesai. Bukan itu. Amanat agung jelas. Jadikanlah. Jadi pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Dalam nama Bapak. Anak dan roh kudus. Ajarlah mereka. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan disini dikatakan bahkan mereka. Tuhan baptislah. Itu bagiannya kita. Bukan bagiannya Tuhan. Mari sama-sama. Kita berpartner dengan roh kudus. Firman Tuhan yang lain dikatakan. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan. Tuhan itu tidak berhutang. Dia mematannya memandang. Dia memperhatikan. Tidak akan meninggalkan setiap kehidupan kita. Ada bagiannya Tuhan. Ada bagiannya kita. Stop. Menjadi army of God. Yang cuma keluar masuk. Keluar masuk. Ibadah. TG. Tetapi tidak mengerti hatinya Tuhan. Tangkep hatinya Tuhan. Aku tahu. Aku dipanggil. Untuk mengerjakan amanat. Aku ini bersama-sama. Dengan Tuhan. Berpartner. Dikatakan yang terakhir. Dikatakan aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir jaman. Tuhan menyertai kita sampai akhir jaman. Itu bagiannya Tuhan. Mau gak kita berpartner. Mulai dari tempat ini. Keluarlah. Dari zona nyaman kita. Mulailah gak usah dengan perkara-perkara yang aku gak bisa berkutbah. Aku gak bisa menginjil. Saya awalnya juga gak bisa berkutbah. Saya juga gak bisa menginjil. Saya cuma caring dan sharing. Saya itu cuma caring dan sharing. Pulang sekolah. Saya beranikan diri. Eh pulang bareng yuk. Saya beranikan diri. Pulang bareng yuk. Kita jajan ice cream dulu. Padahal saya dijemput. Akhirnya. Yaudah kita jalan bersama. Berdua bersama. Sambil makan ice cream. Ngobrol kita. Ngobrol. Gitu ya. Sampai ke kos-kosannya. Saya kembali lagi nanti ke sekolah. Dijemput. Karena saya harus pulang. Sambil kayak gitu ya. Kadang-kadang saya ada di perjalanan. Kok punya ide. Kasih keripik ya. Gitu ya. Kasih keripik. Saya belikan. Saya tanya. Eh kamu di kos gak? Enggak ya. Aku baru gak di kos. Aku bawa ini ya. Makanan ringan. Saya tempel. Saya taruh di pintunya. Gitu ya. Saya cuma caring dan sharing. Kadang-kadang saya main ke kosnya. Yang saya ceritakan. Tuhan itu baik. Apa yang sudah dilakukan atas keluarga saya. Saya ceritakan. Apa yang sudah dilakukan atas saya. Tuhan itu baik ya. Enggak langsung. Tapi saya tahu. Enggak. Saya gak berkotbah. Saya gak pegang mic. Saya tidak berdoa buat orang itu. Dan orang itu merebah-rebah. Ngulung-gulung. Tidak. Yang saya lakukan cuma. Saya caring dan saya sharing. Tetapi saya yakin dan percaya. Tuhan menyertainya. Jangan kita berhenti. Untuk kita mengerjakan amanat agung. Siapapun yang Tuhan percayakan. Dalam setiap kehidupan kita. Yang kita temui. Hati-hati loh. Mungkin itu kesempatan terakhir kita. Untuk ketemu orang itu. Saya menyesal. Salah satu penyesalan saya adalah yaitu. Teman saya yang belum kenal Yesus. Yang mati kecelakaan. Saya berkata. Tuhan. Andai aja waktu itu. Ada kesempatan. Atau saya berani untuk ngomong. Saya berani untuk sharing. Mungkin beredar ceritanya. Tapi saya yakin dan percaya. Setiap orang yang kita temui. Saat ini. Yang diizinkan Tuhan untuk bertemu. Bagian kita itu cuma sharing kebaikan Tuhan. Yang sudah kita alami. Yang sudah kita alami. Supaya orang itu juga mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Amen. Mari sama-sama army of God. Jadilah anak muda yang jangan cuma. Biasa-biasa. Tapi jadi anak muda yang diapai. Kita tahu. Ada tembok yang. Setiap kita itu menghadapi temboknya masing-masing. Kita tahu. Tapi satu yang harus kita tahu. Bahwa yang pertama. Setiap kita punya tantangan. Tetapi cukup kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Cukup. Jangan pernah mengasihani diri. Jangan punya mental korban. Jangan punya mental miskin. Jangan punya mental loser. Karena itu. Kita tidak mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tuh punya Tuhan yang luar biasa. Yang diseberang kita. Yang dibersama dengan kita. Yang disebelah kita. Itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang lautan aja dibelah sama dia. Allah yang tembok yang tebal sedemikian rupa diruntuhkannya sama dia. Itu adalah Allah yang menyertai kita. Amen. Kita punya tantangan masing-masing. Yang kedua. Kita belajar sungguh-sungguh. Bahwa setiap kita itu dapat janji penyertaan daripada Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita. Dan dia tidak akan meninggalkan kita. Sesulit apapun keadaan kita. Pegang janji Tuhan. Amen. Pegang janji Tuhan. Jangan pernah tukarkan Tuhan dengan apapun juga ya. Jangan pernah tukarkan Tuhan dengan uang. Dengan kesuksesan. Seringkali Tuhan itu dibandingkan dengan uang. Karena. Berkat padahal uang itu berkat yang paling murah. Hati-hati. Yang ketiga adalah setiap kita mendapatkan partner. Yaitu roh kudus. Kita kerjakan bagian kita. Dan Tuhan kerjakan bagiannya. Bagian kita. Kita meminta kepada Tuhan. Dan kita mengerjakan. Apa menjadi isi hatinya Tuhan. Yaitu amanat agung. Kemana kita pergi. Tuhan pimpin. Aku mau ya Tuhan. Aku mau ya Tuhan. Amen. Karena itu bagiannya. Satu saat nanti kita akan pulang. Dan Tuhan akan berkata. Well done. Well done. Bukankah itu yang pengen kita dengar. Well done anakku. Masuk sekarang. Sudah well done. Karena kita mengerti. Apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Dan apa yang menjadi bagian kita. Kita akan bekerjakan bersama-sama. Dalam misi. Mengenapi rencana Tuhan. Bahwa Tuhan punya hati. Untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Ayo sama-sama. Walaupun ini menjadi. Bukan menjadi visi. Satu orang. Bukan menjadi visi saya. Tapi menjadi visi kita bersama. Keselamatan atas kota Yogyakarta. Terkhusus untuk anak-anak mudanya. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati.